Philips Twitter Hari ini kita kedatangan lagi Blender Philips Philips Twitter Dengan kode HR 1731 Dengan keluhan Jika Dinyalakan Gelasan ini Atau atasnya Tempat memblendernya ini akan lepas dengan sendirinya Setelah itu Selain itu Tombol-tombol disini Juga sangat keras Kita akan mencobanya dulu Bagaimana keluhan Lepasnya ini Kita akan coba menyalakan Kemudian Tanpa isi Kemudian bagaimana hasilnya Karena Ketika Saya tanyakan Orangnya Lepasnya tidak bisa mendeskripsikan Cuma Coba saja Mari kita coba Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Tidak terjadi Tidak terjadi lepas Pada Saklarnya dulu Saklar yang keras Yang keras Kita akan perbaiki Menjadi Yang lebih Lunak Atau enak Digunakan Kita akan buka dulu Baut Di bawahnya Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Kita akan melakukan Pembongkaran pada Saklar Blender Kita lihat Apa yang membuat Keras Kalau bisa kita Perlunak Nanti Kita coba lunakan Mungkin Kita kasih Chris Atau Stempet Seperti itu Terima kasih telah mencobanya Bentuk dalamnya Seperti ini Bisa kita lihat Bentuk dalamnya Saklarnya Seperti ini Disini ada Per-per Terlihat juga Bahwa Ini sudah Kering Sudah kering Sudah kering Karena Lama tidak Dikasih Chris Atau Stempet Perlu hati-hati Karena disini Ada Per-per Kecil Yang untuk Menggeser Posisi Saklar Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Kita akan mengasih dia Chris Atau Stempet Harusnya memang Bukan Chris Untuk Mekanikal ini Chris Harusnya Chris Memang Untuk Saklar-saklar Atau Chris Yang Untuk Mekanik Kecil Jangan terbalik Yang panjang Ini Berada Pada Besi Yang Bergeser Kita Perlicin Lagi Dengan Pelumas Pairnya Ada yang patah Satu Kita akan Melakukan Pemasangan Lagi Dan Kita Coba Apakah Masih Keras Saklarnya Karena Memang Saklar Ini Sudah Tua Dan Banyak Pat-pat Yang Sudah Korosi Terima saklar sudah terpasang dengan baik kita akan mencoba membuka pada mesinnya karena tadi sepertinya ada suara aneh di mesinnya ketika mau berhenti dan itu biasanya menandakan bahwa pusing pada asnya itu sudah kering kita melepas gigi konektornya dulu akhirnya sudah terlepas kita beri pelumas dulu pada pusingnya sambil kita hidupkan saja biar mudah kita tata sekalian kemudian kita beralih ke bagian atas terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati